Idealnya nih bang, idealnya ya Kalau Hamas emang mau berang, sterilkan dulu wilayah berangnya Kenapa pake game aja sih? Ya gak? Kenapa pake game aja? Bukan itu lebih baik ya? Anda pakar apa? Pakar militer? Bukan pakar geopolitik? Bukan, Anda itu siapa? Ya teman-teman saya bersama dengan Filin Nah, Filin kan teman-teman Indonesia banyak yang berkomentar tentang isu Palestina Menurut Filin gimana? Diam atau tutup mulut? Itu kan Kalau tidak mau bantu, lebih baik diam atau Terima kasih Itu nonton apa? Kenapa dislike? Harus belajar ya? Nah harus belajar, kasihan Perlu kayak kita panggil bu ya? Saya gak mau Tapi berkelitaan sopan gak sih? Ngap Ngap, Rozi Ngap, Rozi Setelah semua terikat-terikat nyelenai yang Anda bawakan selama ini itu Yang banyak ditentang oleh para ulama yang juga mereka menganut terikat Sekarang Anda membawa kegemparan yang baru lagi Ngap Ngap Kenapa pake game aja sih? Ya ngap? Kenapa pake game aja? Bukan itu lebih baik ya? Anda pakar apa? Pakar militer? Bukan Pakar geopolitik? Bukan Anda itu siapa? Saya cuma diundang sama Om Dedi No, 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 no Harusnya Anda bisa tolak kan? Ah iya saya masih ingat sebelum-sebelumnya Anda juga pernah bahas kan dengan kasusnya serupa Jujur, Anda kata ada seorang politisi atau seorang pakar militer yang tiba-tiba menyerang Hamas Walaupun saya sendiri tidak setuju Jujur, saya di dalam hati tidak setuju Tapi di dalam otak saya itu jauh lebih masuk akal Kenapa? Karena itu tidak masuk ke dalam hadith Apabila sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya Maka tunggulah kehancuran Maka tunggulah kiamat Lalu bagaimana perkataan salaf? Anda kata orang-orang yang gak paham Orang-orang jahil Macam singap nih ya Anda kata umat Islam tidak akan terpecah belah Ini gara-gara ucapan Anda ini Akhirnya umat Islam Indonesia yang sebelumnya sudah bersatu nih Walaupun ada sedikit creepy-creepy kecil Ini ciba-ciba muncul lagi nih perbedaan Perpecahan gara-gara apa? Gara-gara mulut Anda ngap Ayolah ngap Ini bukan waktunya Anda ngomongin itu Bukan Bukan waktu nih bikin bimbang umat bla 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 Donasi kayak dan sebagaini Bukan Bukan sekarang waktunya Ya walaupun masih ada waktu nih ya Anda juga gak berhak ngomongin itu Sekarang ini umat Islam Dibutuhkan untuk tetap bersatu Saling berdoa Mendoakan saudara kita disana di Palestine Gak asal ngomong-ngomong gak jelas Kenapa saya sebut fitnah? Karena Anda gak bawa data Kalau misalnya Anda bener-bener punya data Ayo tunjukkan ya depan publik Dan mari kita sama-sama teliti Semua data-data yang Anda bawakan Ngap Ngap Rozi Ayo Bawakan semuanya Bawakan Bayangin nih Ngap Kalau misalnya kamu tiba-tiba meninggal nih Terus Allah SWT Tiba-tiba Meminta pertanggung jawaban Terhadap semua ucapan-ucapan Yang kamu ucapkan di podcast itu Apa jawabannya? Hah? Ngap? Ngap? Apa jawabannya? Dan teruntuk timnya Om Deddy Karena saya yakin Om Deddy tuh jarang loh Cari tamu sendiri Semua tuh dari timnya nih Dan teruntuk timnya Om Deddy Coba Kalau mau undang itu jelas dong Undang itu orang-orang yang memang paham betul Perihal dunia militer Atau geopolitik dan sebagainya Atau minimal Kalau misalnya dia Gak betul-betul pernah berkecimpung di dunia sana Setidaknya isi Youtubenya Atau isi kajiannya yang memang ngebahas itu Karena itu menurut kami Jauh lebih masuk akal nih Dan nasihat untuk para saudara-saudaraku Kalau misalnya pengen belajar matematika Kembalilah ke orang-orang yang pakar matematika Kalau pengen belajar fisika Kembalilah ke orang yang pakar fisika Kalau pengen belajar ilmu biologi Ilmu segala-galanya Kembalikan kepada orang-orang yang memang Paham betul perihal kondisi Perihal disiplin keilmuwan tersebut Kalau pengen ngomongin tentang Palestine Coba tanya sama orang-orang yang sudah terjun langsung ke Palestine Laiknya saya sekarang Bayangin aja saya sekarang Tiba-tiba ngomongin ekonomi Bagaimana cara menghasilkan duit dan sebagainya Itu kan aneh banget ya Kecuali saya nanti tiba-tiba udah kaya Udah kaya Duit banyak Begitu baru saya berhak tuh Jadi pesan saya buat nge-mrosi Uskut Uskut Kelas Uskut Uskut Ya teman-teman Saya bersama dengan Filin Filinkan teman-teman di Indonesia Banyak yang berkomentar tentang isu Palestina Menurut Filin gimana? Diam atau tutup mulut Itu kan Kalau tidak mau bantu Lebih baik diam atau Tutup mulut Terima kasih Nusantara Saya salut Saya sangat Apresiat Ketika Buya Rozi Ditanya oleh Oleh Om Deddy Tentang Apakah Hamas ini teroris Gitu ya Saya gak tau di poin Di menit berapa Tapi Coba teman-teman Di kolom komentar Di Diingatkan saya itu Di menit berapa Yang pasti ada momen dimana Om Deddy Di tanya kepada Buya Rozi Hamas itu teroris atau bukan? Terus apa jawabannya? Jawaban Buya ini Dia mengatakan Itu bukan kapasitas saya Itu bukan bidang saya Untuk membahas masalah Hamas teroris Keren itu Bagus banget Nah Lebih bagus lagi Kalau sebetulnya dari awal Ketika dihubungi Ya dihubungi oleh Om Deddy Set Buya Rozi Ini saya mau buat Konten ini tentang Hamas Keren-keren bisa hadir gak? Nah Lebih bagus Kalau saat itu Dilempar Pertanyaan itu Atau orang itu Langsung jawab Oh Mas Deddy Mohon maaf Saya bukan Bidangnya Itu keren lagi Jadi Saya tau Beli orang berilmu Buya Rozi Orang berilmu Ya lulusan Luar negeri juga kan Dan memang Hilmuannya luas Tapi kadang kan Ya kita harus berani Mengatakan Oh tidak tau Tidak tau Ini bukan bidang saya Seperti tadi Sampaikan ketika Tanya apakah Hamas teroris Sampaikan Itu bukan bidang saya Bagus Tapi harusnya itu Menurut saya Ya Alangkah bijaknya Kalau dari awal Itu yang disampaikan Ketika dihubungkan tawaran Untuk membahas masalah Hamas Sampaikan dari awal Oh itu bukan bidang saya Ada yang lebih Capable Ada yang lebih Paham masalah itu Apalagi kan Bang Dedy kan Ya Om Dedy ini kan Banyak sekali kan Relasinya Para pengat-pengat Tentang lima tengah Atau sejarawan Paling tidak ya Ya Paling tidak kirim sejarawan lah Karena kalau Yang ditanya itu bukan Di bidangnya Sama-sama aja Om Dedy juga bisa aja Cari di Referensi-referensi Yang tersedia Tentang Hamas Tentang perkembangannya Sampaikan di podcastnya Solo gitu loh ya Monolog Bukan dialog Bisa aja gitu loh Sama aja kayak Misalnya Om Dedy ini Nanya ke tetangganya Yang Tukang sayur Misalnya Eh Pak Bapak menjual sayur ya Eh Pak Datang ke podcast saya Untuk bahas masalah Hamas Nah kan Itu bukan bidangnya Tukang sayur itu Kalau bahas masalah Kol Atau timun Mungkin Tukang sayur Mantap itu Nah jadi Ketika pembahasan ini Dibahas oleh orang Yang bukan bidangnya Akan banyak blunder Ya terutama ya Bu Yorozi ya Mohon maaf ini ya Kan Bu Yorozi pernah Dalam video yang Pernah saya Apa Respon juga ya Bu Yorozi kan Sempat mengatakan bahwa Bahwa gerakan H ini Membolohkan Membunuh Orang yang tidak Se-ideologi dengan Mereka Itu kan Itu ada Itu ada jajah digitalnya Dan saya sudah Tonton video fullnya Dan saya sudah Komentari juga Harusnya Alangkah bijaknya Bu Yorozi ini Klarifikasi dulu Masalah itu Jangan Membuka Statement-statement lain Ya sebelum Itu diklierkan dulu Ketika mengatakan bahwa Oh gerakan H ini Memperbolehkan Membunuh Siapapun yang Berselisih Ideologi dengannya Itu diklierkan dulu Ya Kalau emang Benar Sampaikan buktinya Kalau memang Ternyata gak bener Minta maaf Sedera aja Oh saya minta maaf Itu ternyata Saya salah informasi Dan sebagainya Itu biar bijak Itu biar Warga juga Masyarakat juga Teredukasi Kalau saya punya Buktinya ya Kalau misalnya mereka Itu gak seperti itu Karena di Gaza ini Ini ada ratusan ribu Warga yang bukan dari H Tapi mereka gak dibunuhi Ya orang-orang Fatah Di Gaza ini hidup Normal Biasa sholat Di masjid yang sama Kuliah di kampus yang sama Gak ada yang Sampai dibunuh-bunuhi Seperti itu Enggak Itu dulu satu poin Sebaiknya Itu diklarifikasi dulu Ya Kebenarnya atau tidaknya Karena kalau itu Ternyata Hoax Tidak bener Dan sudah terlanjur keluar Dari lisan Ya ustad-ustad Dan itu sudah tersebar Sana-sini Itu hati-hati Itu Namanya dosa jariah Itu Menggelini seperti Bola salju Dan antum Lebih paham lah Saya gak perlu Ingatkan masalah itu Antum lebih paham Masalah ini ya kan Itu yang pertama Kemudian Ketika misalnya Buya ini Menyebut Oh harusnya H ini Mensterilkan dulu lah Battlefield Tempat perangnya Ya sebelum Mereka ini Melakukan serangan Ini terlalu ideal Sekali Mereka mau mensterilkan Dimana Mau dibawa kemana 2,3 juta orang ini Dikeluarin Dari Gaza Ya dimana Disembunyiin dulu Dibanker Gak ada banker disini Mau dikeluarin semua Gak hati itu malah Itu malah menjawab Impian dan Cita musuh Ya Orang Zed itu Zionis Karena penjajah ini Sangat Ngimpikan hal itu Agar orang Gaza ini Keluar semua dari Gaza Agar mereka bisa kembali Mencaplok Ya kalau itu Pemikirannya Terlirkan dulu Gimana itu Gak logis juga Ya kan Jadi Jadi ada pertanyaan ini Sebetulnya Sebuah analisa Atau sebuah asbak Asal bunyi Aspun Asal bunyi Asbak Asal tebak Kemudian juga hal yang Mau saya Kritisi adalah Halusinasi yang Melompat-lompat Kedepan Kejauh Sama kebelakang Ya kita Sekarang fokus dulu deh Memerdegakan Palestina Itu adalah Amanat Konstitusi kita Ya dalam Pemimpikan UU D45 Itu gak perlu Sengitian lagi lah Bahwa Indonesia ini memang Negara yang berdiri Ya Menantang kolonialisme Kita fokus disitu dulu Fokus bagaimana Memerdekakan Negara yang terjajah Dan Menghapuskan penjajahan Dan kolonialisme Itu dulu fokusnya Ada pun ntar Setelahnya bakal ada Konflik internal Antara dua gerakan Internal Palestina Itu mah gak usah Dibahas sekarang Kau malah fokus Fokus hal-hal yang Yang Ya jauh Di belakang sana Sementara kita malah Buyar Fokus perjuangan kita Membebaskan Palestina Ini juga jadi Catatan penting sekali Jadi Terlalu jauh Imajinasi kita Terlalu Terlalu Besar Imajinasi kita ini Jangan juga Dan Saya sudah Sering menjelaskan Di berbagai konten saya Mungkin konten saya Jelek kualitasnya Jadi mungkin Gak Gak level Untuk didengar oleh Oleh Om Deddy Atau oleh Buya Rozi ya Siapa sih saya Sampai kata-kata Saya harus dengar gitu kan Tapi saya sudah Berkali-kali bahas Masalah Persatuan Antara kedua Gerakan di Gaza ini H dan F ini Itu sudah Banyak Kemajuan Sudah Bahkan yang sekarang Bertempur di Gaza ini Ini bukan cuman Sayap militer gerakan H Bukan Sayap militer gerakan F pun Itu bertempur Di sini Namanya Brigade Syahada Lakso Itu mereka juga Bertempur Melawan penjajahan Oke lah Jalan utama Gerakan F ini Adalah Perundingan Ya betul Itu harus kita apresiasi Sementara gerakan H ini adalah Perlawanan Ya itu juga harus kita apresiasi Dua-duanya sering melengkapi Dari situ kita melihatnya Jadi bukan kita malah Mengbentur-benturkan Antara dua gerakan ini Enggak Perlawanan perlu Perundingan perlu Seperti itu Dan mereka juga Saling respect Saling respect Jadi di Gaza ini Yang serang bertempur Sekali lagi Bukan hanya Sayap militer gerakan H Tapi sayap militer gerakan F juga Bertempur Dan itu diketahui oleh Pimpinan tertinggi mereka Yang memutuskan Mereka tahu Itu dong harusnya Yang kita bahas Bahwa ada persatuan Di sini Jangan kita malah Mengukit-mukit Perpecahannya Yang menimbulkan Pesimisme Gitu kan Ini Bermasalah Jadi ini tidak Menyukasi Terke depannya Seperti itu kan Dan Poin terakhir Yang Ini saya sampaikan Harusnya kita lebih fokus Pada Masalah Kemanusiaannya Di sini Bencana kemanusiaannya Kenapa yang kita malah Membahas Berjam-jam Masalah Haknya Sejarah haknya Kemudian Taktik perangnya Atau Atau Resikonya Ya dari Satu jam Tujuh menit itu Saya lihat Kok malah Carang sekali Mereka membahas Ke Biadaban Zionis itu Membahas Bagaimana Genos ini berlangsung Sudah 5 ribu Anak-anak dibunuh 10 ribu Sudah meninggal Dunia 25 ribu Sudah Terluka parah 30 ribu ton TNT Ya Bom itu Sudah jatuh Dijatuhkan oleh Penjajah itu ke Gaza 30 ribu ton itu Artinya apa Sudah melebihi Dua kali lipat Lebih Ya Bom Atom yang dijatuhkan Di Hiroshima dan Nagasaki Ya Bom atom yang jatuh di Hiroshima Itu cuma 12 ribu ton Yang sudah ke Gaza Hari ini 30 ribu ton Dan itu masih terus Langsung sampai detik ini Itu kan juga perlu Pembahasan Itu perlu Di Apa Di Uraikan juga Oke lah Itu bukan Bukan Kapasitas saya kan Otoh itu juga Podcast-podcast Om Daddy ya Dia Bebas lah Om Bahas Was 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 Was